Peserotan lain saudara, Polda Metro Jaya menangkap satu orang, Buronan, kasus judi online, pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDigi. Satu tersangka berperan sebagai pengumpul situs judi online. Buronan berinisial A ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah apartemen di kawasan Sleman, Yogyakarta. Tersangka memiliki tugas sebagai pengumpul situs judi online, uang setoran dari para pemilik situs, serta memverifikasi situs agar tak terblokir oleh KomDigi. Hari Minggu, tanggal 17 November 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di Patralen Amarta, apartemen. Sebuah apartemen di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Subdit Jatan Ras di Treskrim Um, Polda Metro Jaya berhasil mengamankan satu orang DPO, kasus judi online, yang beberapa hari ini diburu. Inisialnya A alias M, itu sudah berhasil diamankan. Buron kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian KomDigi ditangkap di Sleman, Yogyakarta. Tersangka berinisial A merupakan suami dari tersangka D yang telah ditangkap sebelumnya. Dari hasil penangkapan, polisi menyita uang dan aset senilai 16 miliar rupiah. Hingga saat ini, 23 orang sudah ditangkap dalam kasus judi online yang menjerat pegawai KomDigi. 10 orang di antaranya merupakan pegawai Kementerian KomDigi dan 13 orang masyarakat sipil. Sehingga sampai dengan saat ini, dalam penanganan kasus perjudian online ini sudah ditangkap 23 orang tersangka. Dari tersangka A alias M ini dan istrinya, saudari D yang sebelumnya juga sudah ditangkap dan ditampak tersangka, penyidik berhasil menyita uang tunai. Serta aset dari tersangka senilai kurang lebih 16 miliar rupiah. Polisi terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain termasuk mengejar dua buron dalam kasus jaringan pegawai KomDigi. Dua buron yang dikejar berinisial J dan BS yang diduga merupakan bandar judi online.